selamat menikmati sudah saya sembelih 4 ekor jadi kelinci saya tinggal 1,2 anakan 4 dan ini habis-habis tinggal sini bawah-bawah kosong kelinci saya tinggal ini saja dan ini itu lor kemana kelinci-kelincinya kemarin yang pasti sudah saya jual dan yang terakhir itu lor ya rodo erok agak mendebargan lor ya 1,2,3,4,5 5 ekor barusan saya sembelih mohon maaf agak mengerikan tidak saya perlihakan habis ini saya beteti memisahkan antara kulit dan dagingnya dagingnya saya buat rica-rica rencananya begitu kenapa sih saya sembelih semua karena ternyata kelinci itu gak bisa ada beberapa kelinci ya ini buktinya ini masih sehat ya sehat-sehat ada beberapa kelinci khususnya ini ini sudah mulai sakit gudiken gak bisa dicampur dengan unggas atau ayam jadi kelinci-nya kalah akhirnya kelinci-nya sakit sakitnya apa gudiken atau skabies seperti ini ini skabies ini kena skabies gudiken nah solusinya ya culing kalau gak bisa diselamatkan culing itu sembelih karena udah terlalu parah itu ya sebenarnya gak parah malah saya itu mengobatin mending tak sembelih dan segera dagingnya dimanfaatkan dengan baik gitu loh jadi kalau ini kalau memang masih bisa diselamatkan ya gak selamatkan itu karena betina gitu jadi hari ini saya menyembelih 5 ekor kelinci 2NZ 3 rek ya habis ya ya gak terlalu makan-makan nih teman-teman ngarit rodok capek untuk kandang rencananya mungkin saya hanya ini aja kelincinya depan gak terlalu banyak kelinci atau mungkin saya habiskan ke depan gak tau ya karena rodok memelihara kelinci itu gampang-gampang ngangel rodok-rodok angel titik harus ngarit harus bersihkan kotoran harus ngasih air minum harus telaten intinya harus ngawinkan rawan penyakit ya kelinci itu rawan penyakit penyakitnya dua mencret atau kembung dan yang kedua adalah gudiken itu kalau udah gitu udah serepat saya dua duanya udah pernah ini pernah mencret waktu kecil sempat mencret tapi alhamdulillah sudah dua kali produk sekarang udah sehat alhamdulillah sudah bisa produk malah punya anak bagus-bagus jadi inden ini anaknya enam sehat semua alhamdulillah amin sampai sapian lah nah ini anaknya lemuh-lemuh ya lumayan lah gak lemuh nomen tuh anakan dari ini kelinci jenis ciwi perutan istilahnya jadi tinggal jantan satu petina ini dua petina jantan dua paling dilungkas saya selesaikan dan tinggal satu petina ini ini petina anakannya ini umur 3 bulan atau 4 bulan gitu lah kondisi hari ini terkait beleh kelinci habis ini tak beteti untuk leleh nah ini ya sini kondisinya masih kecil-kecil termasuk ini kemarin saya ke pak batik mentor saya itu udah lumayan besar dua bulan setengah usianya seperti ini lelehnya gak saya kasih makan hari ini pokoknya seharian ini gak kasih makan oke lir terima kasih untuk anggur begitu lumayan mulai merambat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tak beteti kelinci lima ekor lumayan terima kasih terima kasih selamat menikmati